Sampai jumpa lagi di channel saya, jadi di video kali ini gue mau nge share setelah 5 bulan gue gak pernah upload video lagi di youtube ya karena gue harus menyelesaikan tanggung jawab gue harus menyelesaikan skripsi, gue harus menyelesaikan kuliah gue, karena udah terlalu lama banget gue gak lanjutin skripsi dan gue nge sharing sedikit, jadi bagi kalian yang suka bikin video, freelancer atau masih kuliah tapi lo kerja nah lo juga jangan lupa buat ngelariin kuliah lo juga sebagai tanggung jawab dan disini gue juga kemarin tuh 5 bulan, ya gue terakhir nge upload video itu 5 bulan, bulan Februari dan di 5 bulan itu gue nge-deskripsi selesai juga, tapi setelah gue sidang, setelah gue selesai wisuda rasanya buat kembalinan energi, buat ngonten lagi, buat bikin video, buat nge upload di youtube lagi, buat di instagram itu wah berat banget man, sumpah kayak gue dulu di awal, pas awal-awal banget gitu loh sulit banget buat ngumpulin energi yang udah lama hilang, jadi ya gitu dan disini hari ini gue mencoba untuk mengembalikan energi tersebut untuk mengupload lagi dan juga beberapa video yang udah gue upload di instagram itu banyak banget yang gak banyak banget sih ada beberapa orang yang minta tutorialnya, dan yang ini sekarang bakal gue bahas apa itu bang, so ya, pergi kita intro dulu I'm KVU, let's start the intro oke, jadi di video kali ini gue mau nge-share, lebih tepatnya tutorial, ya share gue di sini sharing aja, kalian tau video yang gue upload di instagram itu yang ini, kristoskopik dan ada efek transisinya gitu, dan yang ini juga sama, itu sebenernya udah lama banget gimana sih caranya bang, gimana sih caranya bikin efek transisi seperti itu bang dan caranya gimana ya, efek transisi itu ya bukan buat rediscroskopik sih, lebih tepatnya buat video gitu lebih tepatnya buat video mau video apapun deh, kalian bisa pake transisi itu gitu dan ya, daripada kelamaan kita langsung aja ke screen recorder oke, let's go oke, sekarang kita udah di screen recorder, dan disini gue udah ngasih link plugin visual sorter yang udah gue kasih di deskripsi dan kalian bisa download, udah gue kasih, ataupun kalian juga bisa download internet di google, ataupun di youtube kalian bisa search keywordnya, download plugin pixel sorter after effect nah, disini tuh gue pake after effect, karena plugin ini untuk after effect, dan ga bisa di premiere pro nanti udah kebuka, disini ada 2 pilihan buat macbook, dan juga buat yang windows nyesuaikan kalian pake laptop atau komputer yang apa, dan kalian bisa download dan setelah download, kalian install di laptop kalian setelah itu kalian buka aplikasi kalian, karena disini gue pake mac kalian buka aplikasi kalian, dan pilih adobe after effect, dan pilih folder plugin yang udah kalian install tadi, kalian masukin ke folder plugin ini, kalian pindahin dan disitu otomatis pixel sorternya udah bisa dipake di after effect dan jika udah, kita langsung aja buka after effect nya, dan kalian masukin file video kalian disini gue kasih contoh, gue pake video yang udah gue edit di premiere pro, dan juga video yang belum gue edit dan disini kalian masukin file nya, setelah itu kalian bisa langsung pergi ke effect dan preset, itu kalian ketik AE pixel sorter atau pixel sort dan disini kalian bisa pilih di bagian video mana yang mau kalian kasih efeknya dan yang di pertama ini gue kasih contoh buat video yang udah gue edit di premiere pro, jadi ini udah di edit dan gue mau kasih efek, gue cari bagian yang perpindahannya, ini perpindahan videonya nih gue kasih jeda berapa detik gitu, gue kira-kira gue geser ke belakang setelah itu kalian bisa langsung masukin pixel sorternya tadi, kalian drag aja langsung ke file kalian sequence ini, drag ini ke bawah, terus kalian pilih efek, dan disitu langsung ada pixel sorternya dan disini kalian pilih yang bagian proses, dan jangan lupa disini ada 5 bagian, dan kalian klik yang threshold dan kalian bikin keyframe nya terlebih dahulu, ya disini kita manual, gak ada yang otomatis jadi ya manual, dan disini kalian pilih result, kita bikin keyframe, dan disini kita ubah dulu jadi 0 buat yang di awal, buat perpindahannya tadi, yang di awal kita pilih dulu menjadi 0 dan setelah itu kita geserlah ke kanan sedikit beberapa frame, itu kalian geser 200-300 lah nyesuaiin aja, gue biasanya di angka 200-300, buat nyesuaiin ini meleleh, kayak meleleh gitu kan dan setelah itu kalian geser lagi ke kanan, balikin lagi ke 0 buat yang udah perpindahannya dan disini, di atas result itu ada comparator, nah disitu kalian juga bisa ubah jadi multiply, min, dan max dan ya gue biasanya pakai multiply, kalau nggak yang max dan buat yang di atasnya juga itu orientation, itu arah, jadi arah efeknya ini, arahnya kemana dan row itu buat yang kesamping, ke kanan, dan column itu buat yang ke bawah dan buat yang atasnya lagi itu mode, mode itu efeknya itu bakalan berguna di bagian yang mana buat bagian yang highlight atau bagian yang shadow, nah biasanya itu gue juga nyesuaiin nah kalau bagian shadow itu kayak gini, jadi bagian shadownya udah ke short semua, jadi kayak meleleh semua gitu tapi gue biasanya pakai yang highlight kalau buat di malam hari, kayak gitu men nah selanjutnya kalau misalnya ada yang nanya sama gue nih, bang itu kan satu video udah di edit nah itu kan langsung masukin ya efeknya ya, kalau kita mau bikin lebih dari satu kayak gimana bang? yaudah kita geser, ayo kita cari, mau yang mana nih, mau yang mana yang kalian edit ya kita geser lagi ayo, kita geser lagi ke bagian yang perpindahan videonya itu yang belum ada efeknya atau belum ada transisinya, kita bikin lagi keyframe, langsung kita bikin keyframe-nya tuh di awal, yang kayak gue contohin di awal tadi, kita bikin dulu keyframe-nya, tambahin itu yang di awal itu 0, terus geserlah ke kanan di tengah-tengah pas udah pindah, itu geserlah 200-300 result-nya baru geser lagi sedikit, kita bikin keyframe-nya kembali jadi 0, yaudah dan kalau semisal kalian mau pakai ini orientation-nya, jangan lupa kalian kasih keyframe juga biar nggak rusak di bagian sebelumnya, kayak gitu men oke, gampang buat kan? kayak gitu men oke lanjut, jadi disini gue mau nyoba juga, buat yang, buat kalian semisal bang kalau semisal 2 video berbeda itu bisa nggak sih langsung di edit di after effect? ya bisa banget teman, jadi disini yaudah kita langsung ya kita bikin composition baru, kalian klik composition, terus kalian disini gue ubah namanya, terus preset-nya itu custom aja dan untuk format-nya gue disini pakai 1080 x 1350 itu buat instagram, format instagram dan frame rate-nya disini gue pakai 30 dan kalau udah yaudah oke, dan disini langsung aja kita drag ke sequence-nya, itu adalah composition yang udah kita buat tadi nah abis itu kalian geser tuh, nah itu kan masih atas bawah tuh 2 video, nah kalian geser dulu, kalian geser biar nggak ketimbun gitu man biar nggak ketimbun videonya, nah kalau udah dikasih kayak gini kan 2 video berbeda nih langsung aja kalian masukin pixel shorter-nya tadi, langsung kalian drag aja ke 2-2 video ini disini gue geser dulu di video yang paling awal, gue lakuin caranya sama seperti yang tadi sebelumnya kalian bikin keyframe dulu di threshold, nah dari 0, beberapa frame sebelum habis tuh kalian bikin dulu dari 0 kalian bikin keyframe tuh 0 dulu, abis itu kalian geser dulu ke akhir video, dan disini gue buat di 230 aja nah kalau udah, kalian pergi ke video yang kedua, video yang atas nih, video yang kedua, kalian drag lagi pixel shorter-nya tadi nah kalian bikin lagi keyframe-nya, dan kalian bikin lagi keyframe buat result-nya, nah di awal video yang kedua ini kalian samakan angka keyframe-nya seperti video yang di awal tadi, itu 230, dan buat yang di akhir videonya itu dibikin jadi 0 keyframe-nya oke, jadi kayak video yang pertama tadi, keyframe nomor 1 itu 0, keyframe nomor 2 itu 230, terus di video yang kedua, keyframe nomor 3 itu 230 lagi, keyframe nomor 4, 0 jadi kayak gini, nah gitu temen, ya gampang banget kan? nah disini kan video gue cuma 1,5 detik, 2 detik, ini kan belum gue edit sama sekali nih jadi kalau misal video kalian yang lebih lama dari itu, udah aman sih maksudnya, nah disini kan gue cuma sebentar itu doang nah kalau misal kalian sama seperti gue sebentar itu doang, kalian bisa geser lagi keyframe-nya, jadi biar gak terlalu cepat transisinya jadi ya seperti itu temen, udah gampang banget kan? gampang banget lah jadi kalau udah yaudah kalian ekspor dan pilih ke render kue kue, render queue nah udah kalau udah yaudah kalian render, abis itu ya kalian masukin lagi ke Premiere Pro ya makanya gitu sih men, caranya, buat yang di Premiere Pro caranya gimana bang? ya gue belum pernah sih, jadi ya seperti itu temen, so ya gampang banget kan? kita kembali ke studio, let's go! so ya gimana? jadi ya gampang banget kan? kalian cuma pake satu aplikasi dan itu tuh yaudah, lu tinggal masukin yaudah, lu atur aja tuh, selesai kan? gampang banget kan? oh iya, gue disini mencoba untuk konten lagi ya kan? dan gue mau nanya sama kalian yang masih nonton video gue sampe sekarang, ya mungkin gak sebanyak ya kemaren, apa sih yang kalian butuhin dari gue? kalian pengen nontonin guanya atau kalian pengen nontonin kontennya atau dua-duanya? apa sih yang kalian butuhin dan bagaimana menurut kalian? kalian bisa jawab di kolom komentar di bawah, oke? gue tunggu, gue tunggu, gue tunggu oke, so ya jadi sekian buat di video kali ini semoga video kali ini bermanfaat seperti biasanya dan jangan lupa share ke temen-temen kalian biar temen-temen kalian juga tau dan temen-temen kalian juga nyoba so ya dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa buat thumbs up ya, udah, cukup so ya, gue tunggu jawaban kalian di kolom komentar, oke? so ya, that's it I'm KVU, see you next time, bye bye! sub indo by broth3rmax